Intro Ratusan atlet tembak dari sejumlah provinsi mengikuti kejuaraan menembak di lapangan tembak Aju menggelabakti kebupaten Bangka Induk Kepulauan Bangka Belitung. Ada pun kategori yang diperlombakan dalam Danlanal Cup 2022, yakni tembak presisi, tembak reaksi cepat, serta berburu. Ketua Umum Perbakin Legend Johnny Suprianto mengatakan, kejuaraan ini merupakan upaya pencarian atlet tembak agar bisa mewakili Bangka Belitung pada kejuaraan tingkat nasional. Intro Saya atlet, ya. Hari ini saya peserta lomba tembak Danlanal Cup 2022. Bangka. Sekian lagi, saya akan mengoperasi sama Ketua Petrol, Ketua Arya, Kepulauan Negara. Bangka. Sekian lagi, bangka-kalian atas kesemuaan lomba ini janganlah pencaya. Dari lomba ini, ya, dari lomba ini kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di Bangka, ya. Jika nanti kita lagi, kita menjadi aktif antara ini. Jadi, kita lihat tadi banyak tipu, ya, yang ditutup. Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbatian Babel mengatakan Lapian dan kompetisi untuk meningkatkan prestasi para atlet khususnya cabang olahraga menembak merupakan hal yang sangat penting Oleh sebab itu ia mengapresiasi diadakannya kejuaraan menembak dan lanar Babel Cup 2022 Kita selaku pengurus Pengkrop Perbatian Babel terus berupaya melakukan pertandingan-pertandingan Sebagai upaya kita untuk menyalurkan latihan-latihan yang sudah ada di klub-klub Dan kebetulan Pak Ketum hari ini hadir, disamping mengikuti kejuaraan dan lanar Kabli Kita lagi bersiapan untuk International Long Range Event seri kedua yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Maret Kita berupaya sehingga event-event ataupun pertandingan-pertandingan yang kita adakan ini Tidak terlepas daripada upaya kita untuk terus mendorong pariwisata yang kita kolaborasikan dengan prestasi olahraga khususnya menembak Selain para atlet tembak, perlombaan juga diikuti oleh Ketum Perbakin bersama Forkopimda Babel Pertandingan eksibisi diikuti oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman melawan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Berburu Dan menembak seluruh Indonesia Perbakin, head non-general TNI Joni Suprianto Beberapa tembakan yang dilontarkan Erzaldi berhasil mengenai target sasaran yang dipasang Namun demikian, ia harus mengakui keunggulan Ketum Perbakin yang sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tersebut Karena lebih banyak mengenai target sasaran Hingga akhir pertandingan, head gen Joni Suprianto berhasil menjuarai dan memborong piala dalam dua kategori sekaligus Yaitu pistol presisi dan dua link plat Adhan Agus melaporkan dari Kabupaten Bangka Adhan Agus melaporkan dari Kabupaten Bangka